Intro Halo, selamat datang kembali bersama saya, dan ini adalah Kizan, dan kita adalah The Earth Oke, jadi berhubung ini Kizan mau diambil buat di engine swap, masuknya mesinnya udah turun sih, tinggal kita naikin Nah, diambil tuh besok pagi, dan gak mungkin banget kita mau vlogin besok pagi, karena bengkel buka langsung diambil gitu Jadi, ini sekalian kita ngecek, tadi pake lampu ini bagus, yaudah deh kalian di vlogin, soalnya takutnya kelewatan buat kalian yang udah nanya-nanya banget tentang si Kizan Pickup ini Oke, jadi yang waktu itu jawab udah bener, mantep, ini merk endingnya udah jadi Ceritanya, ini ownernya tuh datang waktu itu bengkel, dia udah punya gambar Gue mau dong, jadikan kayak gini mobil gue, si Buck yang minta dipendekin, terus si add-onnya ini, dia udah ada gambarnya, terus ada size skirt juga, ntar dipasang ya Ini karena mobilnya mau didongkrak-dongkrak dulu, di bengkel mesin, makannya belum dipasang, size skirt di sebelah sini, tapi yang belakang udah Nah gitu, jadi sebelum mobil ini pergi, kita mau update dulu apa aja yang udah dilakuin dari depan sampai belakang Pertama, grill tetep pake stocknya ya, cuman dicat sewarna bodi, terus lampu dia gak mau diganti, jadi pake yang tetep ini cuman dicat lagi warna bodi Terus fog lamp, fog lamp pake punya kijang ya, kijang LGX, terus add-on depan ini, desain by owner, kita udah bikin juga, ini dari fiber Terus di bagian fender, kap mesin itu gak dirubah, kap mesinnya ada di ruangan, cuman kita taruh di gudang dulu karena dia mau pasang mesin Jadi mesin ini mau dipasang dulu, sekalian nanti lampu kenapa dipasang, lampu buat ngecek langkah-langkah atau enggaknya itu dimengkel mesin Jadi kita cuman pasang ini, terus kaca depan masih original, yang diganti ini nih, spion Spion ini pake, ada bisa tebak, tebak di 1, 2, 3, gue sebenernya mikir, ini micu-micu mirage sebenernya guys Jadi orangnya pas dateng kesini, liat tuh ada mirage kan di depan, terus kayak, ih ini spionnya bagus bisa gak di kijang Ternyata tuh cukup ubah dudukan ini aja, masuk ke kijangnya, jadi lucu juga sih, terus free tracknya jalan, si electric mirroringnya itu jalan nih Jadi bisa gerak-gerak itu tinggal pencet doang tuh, jalan semua Terus di bagian samping, tadi ini ya, side skirt, gue bantu lampu ya daripada dihujat, ini side skirt, nanti disini ada side skirt Kayak gini model ya, ini gambar orangnya juga, gitu terus Oke, buat mesin, ini mesin kita udah full paint, semua sampai bawah-bawahnya, ini kita cat sewarna bodinya Terus sasis kita juga ada cat lagi, sasis ini di cat warna hitam, blouse Pake space hacker juga, sampai ke sasis-sasis Jadi ini kijang head-down banget, kijang head-down 2 kali ya, karena mesinnya nanti juga gokil guys Terus, kayak dudukan-dudukan ini apa, tadi karat kita udah rapiin semua Jadi ini pokoknya nggak ada bagian yang nggak ke chat sih kemaren, semua take out, semua gokil lah pokoknya Semua di chat, terus gue penasaran sih ntar mesinnya gimana, kita update lagi pasti Ini kan mau diambil dulu, orangnya bilang, pokoknya besok pagi Jadi, tadi kita udah pasang-pasangin, secepet-sepetnya, karena dikejar juga, ini kita belum cuci, sorry banget guys Nanti mungkin, sekitar pagi, sebelum ditowing kita siram sih, nanti Jadi tenang aja, mobil kalian keluar sini harus bersih Oke, kita lihat ke belakang yuk Ini bagian belakang, pertama Ini bug, udah, ya waktu itu kita obrolhin ya, kita udah turunin Seturun-turunnya Terus, lampu belakang pake kijang kapsul Fast lift Sip Terus, ini kita ubah juga Bagian sini Ini misalnya kotor-kotor ya Terus, bumper belakang fully custom Orangnya bener-bener maunya polos Sampai plat nomor juga, nanti Nggak dipasang di sini, gue nggak tau sih di mana Terus, knellpot kita belum bikinin Karena nanti nunggu mesinnya dulu Dan suaranya bakal gila pokoknya Di sini ya, knellpot nanti bulet gitu Plat nomor sih katanya nanti Emang nggak dipake dan mobilnya emang buat show doang Terus, kalau kalian bisa lihat di sini ya Ini bug tuh tadinya udah rewet banget Terus, udah dibores kameranya kesini, silahkan guys Nah ini, bugnya tuh udah kita cat lagi Sampai lurus lagi semua Terus, di situ Ditambahin Tempat ban serep Nah ini ban serepnya ini spesial nih Karena dia orangnya Sampai beli satu set lagi pelek Yang tiga disimpen di rumah Yang satu dipasang di sini Gokil nggak loh Keren banget nih orang Sumpah Terus, ini kaca Kaca udah di custom ya Tadinya kan kaca kijang cuma segini Kita udah custom supaya segeda ini Jadi, lihat kaca tengah udah lebih enak lah gitu Terus, jangan lupa juga di sini Kita udah pasangin juga body kit Untuk menyesuaikan sama body kit belakangnya Dipanjangin ke bawah Terus, kalau kijang kan aslinya tuh Pakainya rantai ya Ini kita udah ganti seling Udah jadi kayak Mobil-mobil Double cabin gitu lah Terus nanti mau dipasang hidrolik Tapi belum Tungguin dulu Sampai mobilnya kebapak jalan ya Terus Ini kan Ini udah dipasang rapi Ini karetnya juga ngikutin Toyotanya ya Jadi Rapi banget sih Gila Terus Yang gue suka sih dibakainya Ini kalau orangnya nanti tetap bawa seseorang Dibakainya gue sedih sih Ini soalnya Lebih mengkilat dari Cet Mobil standar Kalau kata gue Gitu guys Terus, kalau kalian lihat di bawah sini Ini tuh Sasis udah dicat semua hitam ya Terus sampai shocknya itu ngikutin warna Si Dia punya bodi gitu Warna merah candy juga shocknya Jadi detail banget nih orang Yang punya requestnya tuh pokoknya sedetail-detail mungkin Dan kita ikutin karena kita bisa Ini tadi bugnya pokoknya kita lepas dulu Kalau nggak ada fotonya sorry ya Kita lepas dulu Terus kita chat sasis Pasang lagi Jadi Harusnya istimewa Ini sampai Dalaman-dalaman gini nih Tuh kita chat semua tuh merah Orangnya maunya pokoknya merah semerah merahnya Gitu guys Oh iya jangan lupa Berhubung lagi Corona Gue kenapa nggak pakai masker Karena kita lagi berduaan doang sama Dijet Dan si Corona ini kan Kita butuh Self-distancing Itulah Gue sama Dijet jaraknya jauh Jadi nggak usah pakai masker Oke Jangan lupa juga Kita menyelamat Instagram Linknya ada disini Di follow aja Banyak banget Produk-produk baru dari kita Dan hasil-hasil kerjaan kita bisa dilihat disitu Barangkali Kalian mau Bikin mobil juga disini Oke Oke Di dalam nih ya Semua udah di chat juga Sampai dalam-dalam disini udah merah candy Terus joknya kita udah custom Dari yang tadinya itu Dia tiga penumpang ya Bisa tiga Yang tengahnya kita potong Kita ganti dengan armrest Armrest nya juga kita custom Untuk dudukan sebagai si power window juga disini Karena ini udah diganti power window Terus si joknya itu sebenernya jok standar ya Sebenernya kita potong jadi belah dua gini Dan kita bikin semi kerut-kerut gitu Karena biar kayak mercy kata orangnya gitu Jadi ini kencang rasa mercy interiornya Terus plafon juga baru Warna hitam juga Sampai ke sun visor Kita udah cat hitam Apa kita lapis hitam juga Terus dashboard kita cat hitam Setir orangnya nanti ganti Nardi wood gitu ya Cuman kan masih mau di bengkel mesin Jadi si setirnya gak dipasang dulu Masih pake setir buluknya ini Spray meter juga lagi di custom Karena gue gak arti sih Mungkin ntar mau pake Spray meter haltec gitu kali ya Amin deh ya Terus Door trim juga baru Kita udah pakein Samain dengan si joknya ya Door trim Terus handle nya udah cek hitam semua Terus ini kenapa gak dicabut sama kita Karena sekalian biar ngelindungin si kacanya Takutnya kotor kan Di rubah-rubah gitu Ya interior gitu sih sebenernya Yang paling penting ini center konsolnya Ini udah kita custom jadi kayak Mobil mahal aja gitu Oke Oke Terakhir pelok Pelok dia pake kh design Yang chrome Terus Sebenarnya pake falcon zx Keren banget Pake falcon zx 205 50 17 Ini gue gak bakal salah kali ini Hahaha Jadi Ini nanti mau dicaperin Atau di ersas Mudah-mudahan jadi di ersas Gue seneng banget sih Mobil terus peloknya emang mau ganti lagi Jadi ini buat sementara dulu Nanti pelok lebar sih Gila pokoknya Oke Jadi mungkin segitu dulu Jangan lupa 30k kita punya challenge Buat kita sendiri Yaitu buat si expander merah Bukan merah ini ya Expander merah Dan itu gokil banget Buat kalian yang kepo-kepo Ajakin temen kalian Buat subscribe Supaya kalian tau Kira-kira expander dihancurin kayak apa sih Gitu Oke jadi Mungkin Topik kita kali ini sebegini dulu Jangan dihujat Kalau gelap Ya sorry aja Daripada kalian ketinggalan konten kejang ini kan Karena banyak juga nih Yang request buat si kejang ini Dan Kenapa lampanya kuning Supaya kalian tau Pas lagi di matahari gimana Dan gak di matahari gimana Warnanya bakal berubah-berubah Karena ini merah Gokil Dia bisa jadi orange Bisa jadi merah Gimana caranya Cuma di earth Oke Jadi mungkin bahasan topiknya kali ini segini dulu Thank you for watching And be the best on earth See ya guys Sub indo by broth3rmax